Benarkah kedatangan Susilo Bambang di Yono ke Istana Merdeka Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi Dodo hanya untuk membahas politik nasional? Di jumlah telepon telah tersambung dengan kami, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo. Selamat sore, Mas Roy. Selamat sore, Mas Aryo. Dan juga Mbak Nisa, selamat sore juga semua pemirsa. Baik. Selamat sore, Pak Roy. Mas Roy, kita pengen tahu nih, Mas Roy, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak S.B.Y. siang tadi, apa hal-hal yang paling krusial yang dibahas keduanya? Oke, jadi meskipun sangat tingkat ya, antara 45 sampai dengan 50 menit, dan tidak ada makan siang, ya. Adanya makan, ya, sama antar, Pak Diri. Tapi pembicaranya sangat panjang dan sangat pendetail. Ya, dimulai dari bagaimana ekstafet pemerintahan bangsa ini bergulir, ya, dari Presiden ke-6, Pak S.B.Y. dan juga ke-7, Pak Jokowi. Kemudian juga, ya, biasa soal penyampaian selamat, protokoler, karena kita sudah berhasil menjamu, dan sekarang juga Raja Selman masih di Indonesia. Betul. Nah, kemudian hal yang besar lagi. Jadi, bukan hanya soal, apa namanya, soal politik, atau yang tadi Mas Aryo juga sampaikan, bahkan soal PKD DKI. Ya, saya kebetulan, kalau saya kan banyak prajurit ya, jadi tadi yang masuk ke dalam, Pak Jokowi Sianto, mendampingi, dan sempat ikut bentar bersama dengan Pak Mensesnek, saya sih di luar bersama dengan teman-teman wartawan tadi, saya juga menyampaikan, kalau gini, kalau bukan hanya soal politik, apalagi soal PKD DKI, sama sekali bukan, tapi juga bagaimana tentang pemerintahan membawa 71 tahun negara Republik Indonesia ini ke depan. Jadi, Pak SBY juga selalu berterima kasih kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu kan menganggap Pak SBY itu kan sebagai mentor. Dan bahkan nasihat-nasihat juga diberitahu sama Pak SBY, jadi perisian itu tidak enak. Jadi, banyak hal-hal yang lebih sifatnya tadi, lebih sifat keakrapan kekeluargaan lah, karena memang ini pertemuan empat mata yang sudah ditunggu, dan luar dari 6 kali dalam hitungan saya, 6 kali pertemuan inkognito yang sudah ada sebelumnya. Atau jangan-jangan Pak SBY mengatakan, jadi presiden itu tidak enak, mungkin Pak SBY berniat untuk maju lagi sebagai presidennya di tahun 2019 nih, Mas Roy. Jauh lah, dari pikiran itu jauh ya. Pak SBY ini kan sudah seperti dalam bahasa daerah, sudah seperti matik pandita satu. Jadi, artinya matik pandita satu itu sebagai seorang yang mungkin cukup memberikan nasihat, meskipun nasihatnya kadang-kadang harus dalam berbagai versi ya, kadang-kadang dalam tuitan, kadang-kadang serah preskons langsung, tapi tidak salah juga kalau beberapa kalangan juga menyebut bahwa pertemuan ini kayak Tabayun. Kayak Tabayun itu semacam itu klarifikasi dari apa-apa yang bisa di sebutkan oleh orang-orang di seputarnya. Karena saya tahu persis, saya sekarang membantu Pak SBY di Partai Demokrat, itu adalah beliau orang yang sangat baik, demikian pula Pak Jokowi. Pak Jokowi orang yang sangat baik. Saya kenal jauh lama Pak Jokowi, menjauh menjadi wali kota Tulu. Pak Roy? Bahkan menjadi sopirnya Pak Jokowi juga, ketika dari Tulu ke Jakarta. Jadi artinya ini alhamdulillah ini terjadi pertemuan. Oke, Mas Roy? Satu bulan yang lalu sempat melalui Twitter ya Pak SBY menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Jokowi. Terkait rumahnya yang sempat digeruduk oleh pendemo, kemudian yang tidak memiliki hak untuk hidup aman dan nyaman di Indonesia, kemudian juga terkait klarifikasi SBY berada di belakang aksi 4-11. Apakah itu tersampaikan Pak? Ya, artinya saya terserang tidak boleh mengarang ya, karena saya juga tidak mendengar langsung. Tetapi artinya dari tadi apa yang disampaikan, setelah selesai pertemuan di sofa belakang tadi, di alaman belakang tadi, Pak SBY juga menyampaikan banyak hal yang membuat mungkin komunikasinya tidak pas. Tapi saya tidak tahu persis apakah itu juga sempat disinggung. Tapi Pak Jokowi tadi juga menambahkan bahwa segala hal yang kemarin-kemarin itu sudah dianggap sebagai satu, kita tidak perlu lagi menolak ke belakang dan kita harus ke depan, karena yang namanya tongkat estafet pemerintahan, 71 tahun Republik Indonesia, itu harus kemudian lurus ke depan. Jadi, kalau menurut saya, Mbak Anissa, itu hal yang kecil yang dalam bahasa daerah saya ingin menyampaikan sebagai mikul dur mendemjeru. Mikul dur mendemjeru itu hal kecil tidak perlu diunggungkan lagi, itu baiknya dipendem saja. Tetapi hal-hal yang baik untuk disampaikan kepada bangsa ini, lebih baik disampaikan. Jadi, ini dua bapak ini bertemu, orang baik ketemu dengan orang baik, Insya Allah hasilnya baik untuk keseluruhan 254 juta rakyat Indonesia. Baik. Mas Rai, ini di luar konteks pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak SBY siang tadi. Apakah Pak SBY dalam waktu dekat juga masih berencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo Subianto? Baik. Jadi, sebenarnya pertemuan ini juga merupakan satu rangkaian dari antara yang kita juga kemarin secara berkelakar, saya kan juga sering dibilang, sering menyebut kalau teman-teman wartawan itu tanya, bisa jadi pertemuan itu mendadak, gitu ya. Kayaknya ini, gitu ya. Artinya, artinya dilancang cukup lama oleh para ADC, tadi Pak SBY diantar Kolonel Agus, diterima langsung, itu kan juga dengan sebuah proses yang tidak mudah. Terus saya berkelakar, kadang-kadang saya menyampaikan, bisa jadi nanti Pak SBY tiba-tiba SMS ke Pak Jokowi, Bro, ketemuan siang ini, bro. Jadi, gitu ya. Ini tentu dalam bahasa tanggaan saya. Apakah sudah sehangat itu, Pak, hubungannya, Pak? Kedua, Bapak ini bertemu, saya kira ini baik untuk kita semuanya, gitu. Oke, apakah sebelum ini memang ada ganjalan untuk Pak SBY dengan Pak Jokowi bertemu, Pak? Gimana, gimana, Mbak Anissa, Pak? Apa sebelum pertemuan ini memang ada ganjalan? Kalau, ya, saya kira kita nggak perlu ngulang-ngulang lagi lah, ya. Gitu dulu ketika preskonferensi ketiga di Wiespa Proklamasi kan sempat ada juga yang disampaikan. Tapi oke lah, menurut saya, menurut saya sudah lah. Yang sudah biarlah berlalu, ya. Kayak juga tadi juga banyak juga tadi teman-teman yang menanyakan, ini siapa yang menginisiasi? Pak SBY atau Pak Jokowi? Terus saya bilang, tanya. Kalau kemudian siapa yang menginisiasi, emangnya penting. Kayak mencari telun dan ayam saja, gitu, siapa yang memulai. Mas Roy, ada juga yang mengartikan, ya, ada juga yang mengartikan, apakah akan ada dengan Pak Prabowo? Bisa jadi. Tetap, karena kan, bagaimana juga pertemuan dari satu pihak dengan tokoh dengan tokoh yang lain, kan semua juga bagus. Baik, ada juga yang mengartikan pertemuan yang tadi di istana adalah sebagai gambaran ataupun sebagai tanda-tanda awal dukungan Demokrat di Pilkada DKI Jakarta Putaran yang kedua. Bagaimana Demokrat menanggapinya, Mas Roy? Jadi gini, terlalu kecil lah kalau kita lihat pertemuan tadi itu dibayarkan kepada Pilkada DKI Jakarta, ya. Itu, apalagi dengan kekalahan Mas Agus Arimurti Yudhoyono yang kemudian suara 117 persen itu akan ditarik kepada yang kelihatannya paling ingin menarik. Tapi saya tidak perlu membuat kecil atau besar, ya. Permasalahan bangsa ini jauh lebih besar daripada hanya soal Pilkada DKI yang merupakan satu dari 101 Pilkada. Ya, tahun depan kita punya 177 Pilkada. Dan yang jelas bukan juga soal, tadi ada pertanyaan, apakah ini menunjukkan Demokrat akan masuk ke dalam pendukung pemerintah? Tegas kan, kalau ini tegas disampaikan, kita bisa mendukung pemerintah itu dengan tidak perlu dari di dalam, di luar pun kita juga bisa mendukung. Jadi artinya Demokrat tetap sebagai partai penyeimbang, partai yang berada di tengah di antara koalisi yang ada. Oke, Mas Roy, apa ini juga pertanda hubungan Pak SBE dengan Bu Megawati sudah mulai menghangat, Pak? Yang tadi yang jelas, saya tidak bisa menjawab itu. Yang jelas tadi ketemu Pak SBE dengan Pak Jokowi. Oh, tadi ketemu Pak? Dengan Bu Megawati juga? Kalau tadi yang ketemu Pak SBE dengan Bu Megawati, itu jelasnya apanya. Jadi kita tidak perlu mengandai-andai, Mbak Anissa. Saya orang yang A yang katakan A, B mengatakan B. Tidak perlu kita mengandai-andai. Tapi yang jelas Pak SBE dengan Pak Jokowi, tadi sangat baik. Sangat baik keluarga. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, atas wakil yang berbicara bersama kami. Terima kasih Mas Roy.